Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada bulan ini kita diajak memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Kita diharapkan membawa kabar baik dan identitas kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Terus dalam situasi krisis pandemi ini, wabah yang sedang menimpa kita ini. Kita diajak untuk merenungkan mengapa kita harus mewartakan kabar baik. Kabar baik itu tidak lain adalah kerajaan Allah yang sudah hadir dalam Yesus Kristus. Yang dikisahkan dalam Injil ini, bagaimana ketika Kristus hadir sebagai wujud nyata dari kerajaan Allah itu, wajah Allah yang hendaknya kita syukuri, kita kenal. Itulah kabar baik yang kita terima, tetapi harus kita wartakan juga di tengah-tengah krisis, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan hidup, tantangan, bahkan juga di tengah godaan-godaan yang ingin mencelakakan manusia. Yesus mewujudkan kehadiran kerajaan Allah itu dengan menyembuhkan yang sakit, dengan mengusir roh jahat, bahkan dengan menghidupkan yang mati. Itu tanda kehadiran kerajaan Allah dalam diri Yesus itu, yaitu Yesus wajah Allah yang berbelas kasih, yang baik. Tetapi yang harus kita wartakan bagi kita pengikutnya, juga di tengah-tengah kehidupan kita ini, di tengah keluarga, di tengah komunitas, dan tentu di tengah gereja dan masyarakat sekitar kita yang sedang mengharapkan kabar baik, kabar sukacita. Kerajaan Allah itu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kita seperti setiap pagi mungkin kita tidak mengamati bahwa dalam kesunyian pagi, dalam keheningan pagi itu bunga tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh semakin besar. Semakin besar dan kita tidak menyadari bahwa kemudian menjadi pohon yang besar, menjadi pohon buah-buahan yang menghasilkan rejeki untuk kita manusia. Tetapi tumbuh dalam keheningan yang tidak teramati oleh kita. Juga begitu banyak hal lain yang tidak bisa kita amati. Demikian tumbuhnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tumbuh dalam hati kita. Allah yang merajai hati pikiran perbuatan kita tumbuh di tengah-tengah hidup kita. Tetapi kita harus menciptakan keheningan itu dengan menyapa Allah yang hadir. Juga dengan perayaan Ekaristi ini kita menyapa tanda kehadirannya yang nyata. Yang kita imani. Yesus yang hadir tumbuh di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti dialami oleh Ibu Petrus yang diceritakan dalam Injil ini. yang sakit demam kemudian dijamah oleh Yesus dan dia bangkit. Bangkit terus melayani. Seperti biasa seorang ibu bersyukur bangkit dari sakitnya. Tetapi tetap untuk melayani keluarga anak-anak dan juga orang-orang lain. Begitu yang diharapkan ketika kekuatan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Ketika roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita harus bangkit bersyukur dan kita harus melanjutkan pelayanan itu membawa kabar baik di tengah keluarga, di tengah komunitas, di tengah masyarakat. Santo Paulus mengatakan kamu itu adalah ladang Tuhan. Di mana benih kerajaan Allah tumbuh di tengah-tengahmu. Tumbuh dalam kebaikan, tumbuh dalam kerelaan untuk memberi bagi orang lain. Tumbuh untuk berani berkorban di tengah-tengah penderitaan kita pada saat ini. Tumbuh untuk menjadi kuat mengalami sakit, mengalami kesengsaraan dalam hidup, kesulitan-kesulitan dalam hidup. Oleh karena itu dalam Ekaristi ini marilah kita menyadari siapa Yesus itu yang berkeliling kemana-mana juga di saat krisis yang sedang kita hadapi ini. Dia ingin memberikan kekuatan, kesembuhan kepada kita semua. Namun kita harus bersyukur yang sudah menerima dia juga dalam Ekaristi ini untuk mewartakan kabar baik itu. Menunjukkan identitas kita sebagai murid Yesus Kristus dan bersyukur atas anugerahnya melalui pelayanan-pelayanan kita pada hari ini. Tuhan memberkati.